Halo Halo berjumpa kembali di channel saya MF Birdfarm kali ini saya akan mereview minibur atau mini tuner tuner ini dilengkapi dengan box yang cukup bagus nah ini dalamnya minibur ini bermerek Nankai alat ini memiliki daya listrik sebesar 135W ya cukup lumayan lumayan kecil dan ini barang-barang yang didapatkan dalam satu paket ada apa ini namanya selang pembantu jadi nanti ini bagian ini disambungkan ke sini tapi ini dilepas dulu lalu bagian sininya yang dipasangkan mata mata burnya atau mata tunernya dalam satu paket juga mendapatkan lumayan banyak ini isinya ini ada mata gerindah berbagai bentuk ada yang bulat ada ini apa ini panjang ya macam-macam lah seperti di gambar ini ada mata bur juga ini adalah kunci untuk membuka dan mengencangkan ujung dari burnya yang tadi pencepit mata bur ini tukangnya itu masih ada ini ini semacam amplas ada amplas ada gerindah kecil ini mata gerindah kecil ini amplasnya saat menggunakan amplas bisa dibantu dengan ini alat ini nggak tahu namanya apa tapi ini hitamnya ini karet lalu dimasukkan ke sini tapi agak longgar mungkin bisa bagian pinggirnya ini ditetesi lem g atau lem altiko terlebih dahulu ini akan saya coba memasakkan salah satu dari mata punernya ini pertama-tama kita kendorkan terlebih dahulu lalu ini dimasukkan ke sini ke tengahnya kalau sudah ini dapat dikencangkan caranya ini ada tombol dipencet dia berfungsi untuk agar saat mengencangkan kemudian apa ini namanya seperti seperti pengetahnya ini mata burnya tidak ikut berputar setelah ditekan tinggal kita kencangkan kalau mengencangkan yang berlawanan dengan anak panah ini setelah kencang dah siap dipakai oh iya bur ini memiliki beberapa percepatan ini satu dua tiga empat sampai enam dah ini maksimal setelahnya enam akan saya coba aku sudah on oh iya ini ada saklarnya bisa dimatikan dulu tasapkan baru setelah siap baru di on kan lumayan kentang itu di speed maksimal ini saya coba di speed berapa ini dua dan satu satu malah pelan banget pelan sekali paling enggak dua ini tadi saya pasangkan matatum dan akan saya coba untuk menggrafir akrilik dan lumayan enak lumayan tadam juga mata yang dibawakan ini akan saya coba di media sendok yang berbahan stainless waktu ini sekarang dapat terlihat seperti di video kenapa Bohmer seputus acan itu motifnya cEE ini di toko online harga sekitaran 250-an belum termasuk ongkir ini mereknya dan kalau masih bingung di dalamnya sudah ada manual book cuma disini bahasanya menggunakan bahasa Inggris semua jadi yang kurang pandai mungkin dapat menyimak video ini sekian review dari saya mengenai mini gerinda ini atau minibur ini Hai jika ada saran atau masukan dapat Anda tuliskan di kolom komentar Hai dan jangan lupa like comment share and subscribe thank you hai hai